Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my class English Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi di halaman 12 tentang simple pass Simple pass merupakan bentuk kalimat yang sudah berlangsung atau telah berlalu Pass, telah lewat Nah di dalam bahasa Inggris untuk menandakan bahwa kejadian itu telah berlangsung Kita menggunakan kata kerja kedua Jadi di dalam bahasa Inggris ada kata kerja pertama dan ada kata kerja kedua Nah kata kerja kedua ini identik dengan kata yang dipakai untuk menunjukkan kejadian telah berlalu atau past tense Oke seperti ini Nah seperti ini yang pertama I watch television every night Artinya ini merupakan kalimat present Kalimat present kenapa dikatakan present? Pertama bisa dilihat dari kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama Kemudian every itu merupakan penunjuk kegiatan yang dilakukan berulang-ulang Jadi bisa kemarin, sekarang, dan nanti Itu biasanya dibuat dalam bentuk present dan kata kerjanya kata kerja pertama Kalau yang kedua I watch television last night Ini kata kerjanya kata kerja kedua Dilihat dari akhiran dari watch itu ED Kata kerja kedua Last telah berlalu Kemudian di sini Kata kerja itu ada yang irregular dan ada yang regular Ini contohnya yang ada ED-nya Ini disebut juga kata kerja regular Karena perubahannya beraturan Semuanya berakhiran dengan ED Kemudian ada juga kata kerja yang irregular Seperti ini Tidak beraturan ya Seperti begin jadi begin Bring jadi broad By jadi pod Jadi tidak beraturan Kemudian go Go jadi when Jadi tidak ada polanya Dari mana kita tahu Kita tahu kalau kita banyak membaca Membaca, mendengarkan, melihat Seperti itu Jumlahnya tidak begitu banyak Sekarang kita masuk ke sini Contohnya yang harus kalian lakukan adalah Kalian mengisi Satu sampai dua belas ini Dengan kata kerja yang disediakan Ini sudah dikerjakan Satu, dua, tiga sudah dikerjakan I pressed my thing three times yesterday Yesterday ya Nah kalau ingin dibuat bentuk pastennya Kita harus tambahkan ED Dan yang ketiga juga Selanjutnya yang empat, lima Dan seterusnya itu Kalian kerjakan ya Yang ini sudah dikerjakan Nomor enam Nomor sembilan sudah Nomor sebelah sudah Jadi tinggal lihat yang mana yang belum dikerjakan Selanjutnya setelah dikerjakan Sudah dikerjakan kata kerja yang pas Untuk mengisi titik-titik ini Maka selanjutnya adalah Kalian ubah ke dalam bentuk negatifnya Untuk membentuk kalimat negatif Dari kata kerja kedua atau pas Kita menggunakan DID Kata kerja dibantu dengan DID Kemudian untuk kata kerja yang awalnya ada ED Setelah menggunakan DID tidak dipakai lagi Seperti itu Jadi DID not brush atau DIDN't brush Kalau yang ketiga Turn jadi DIDN't turn Sekarang kalian tugasnya adalah Empat Lima Kalian jadikan positif dulu Dengan memasukkan kata-kata yang disediakan disini Pilih yang mana yang cocok Setelah itu Kalian ubah ke dalam bentuk negatif Seperti ini Ini negatif Ini negatif Ini negatif Oke mudah ya Tambah lagi 9.2 Untuk memperkaya pengetahuan kalian Tentang kata kerja pertama dan kedua 9.2 ini Tolong dikerjakan Please you do the exercise 9.2 Mudah Jadi kalian tinggal lihat saja ya Get kata kerja keduanya God Selanjutnya Kalau IT kata kerja keduanya apa P apa dan seterusnya Jangan lupa Supaya lebih paham Dikasih Meaningnya Put artinya Meletakkan Kalian catat disini ya Meletakkan Tel apa dan sebagainya Oke Jadi tugasnya ada dua Ini tugas pertamanya Yang pertama Mengisi Titik-titik Yang belum ada isinya ini Dengan kata-kata di atas Pilih salah satunya Setelah dipilih dan dimasukkan ke dalam titik-titik Selanjutnya Diubah menjadi Negatif Cukup bikinnya seperti ini saja ya Oke Lanjut 9.2 Ini tugas keduanya Cari Di kamus Baik online ataupun Offline Kata kerja pertama Kedua Dan artinya Kemudian Dikirimkan ke e-learning Oke I think that's all ya For The activity You can do Today Bagi yang mengerjakan Kita akan contren Di siakat Dan dianggap hadir Bagi yang tidak mengerjakan Dan tidak mengumpulkan Berarti dianggap tidak hadir Oke jelas ya Semoga Apa yang saya jelaskan ini Bisa dipahami Dan apabila ada yang Tidak paham Dan masih bingung Boleh bertanya Boleh bertanya Ke saya Via Whatsapp Oke Via Whatsapp Supaya tidak banyak cabangnya Tidak banyak Pertanyaannya Bisa Disampaikan ke Ketua kelas Dan nanti Ketua kelas Sampaikan ke saya Oke Thanks a lot Thanks for watching See you bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you bye-bye Bye-bye